Menjuatnya wacana PDIP untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan membuat sejumlah partai yang telah berkoalisi merasa dihianati. Anies lantas merespon wacana duet tersebut. Suasana menjelang pendaftaran calon presiden 2024 semakin memanas. Menjuatnya wacana PDIP untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan membuat sejumlah partai yang telah berkoalisi merasa dihianati. Anies lantas merespon wacana duet yang dicanangkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ex-Guberur DKI Jakarta itu mengatakan wacana tersebut tidak bisa dibahas lebih lanjut. Alasannya karena PDIP bukan merupakan koalisi KPP. Hal ini disampaikan Anies ketika ditemui di Tarumah Negara, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 23 Agustus 2023. Menurutnya PDIP harus menjadi bagian koalisi terlebih dahulu. Dengan begitu wacana duet Ganjar Anies bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut. Anies juga mengatakan KPP selalu siap berdialog membuka kembali kemungkinan partai baru bergabung dalam koalisi. Namun untuk membahas pasangannya maju dalam pemilihan presiden, sudah bisa dipastikan yang akan membahas adalah orang yang berada dalam koalisi saja. Anies pun merespon positif soal wacana duet itu. Dikatakannya wacana itu dinilai sebagai aspirasi untuk bergabung dan KPP akan membahas secara bersama-sama.